Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fananews Sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia kali ini Saya hendak membahas tentang berita dari CNN Indonesia bahwa Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikin mengaku malu apabila sejumlah pasien dari Indonesia memilih untuk berobat ke Malaysia Menteri Budi Gunadisadikin tersebut pantas merasa malu sebab tugas dan kewajibannya sebagai Menteri Kesehatan Termasuk belum berhasil bila mana masih ada pasien dari Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri terutama ke Malaysia Menurut saya kualitas rumah sakit di Indonesia sudah bagus, canggih dan maju karena kualitas dokternya yang hebat Serta ditunjang oleh peralatan medis yang canggih dan modern pula Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa para pasien kita tetap banyak yang lebih memilih berobat ke Malaysia Tentu saja sebenarnya tak sulit untuk mencari akar penyebab persoalan tersebut Sebab secara logika mendasar saja bila ada dua barang berkualitas sama kepunyaan pedagang A dan B Akan tetapi kenapa pedagang A lebih laris dagangannya Tentu saja karena pedagang A harganya lebih murah dan terjangkau Demikian pula yang terjadi dengan biaya berobat di Malaysia yang saya dengar lebih murah terjangkau oleh pasien dari mancan negara tak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara maju Bayangkan saja banyak pasien dari negara maju yang kualitas medisnya sudah canggih dan maju Pun mereka lebih memilih berobat ke Malaysia Tentu saja alasan utamanya adalah biaya berobat yang jauh lebih hemat Dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa biaya berobat di Malaysia bisa lebih murah terjangkau tapi berkualitas internasional karena ada beberapa faktor utama pendukungnya 1. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi yang besar untuk biaya berobat di rumah sakit dan juga memberikan batas tarif tertinggi untuk biaya berobat sehingga pihak rumah sakit di Malaysia tidak berani memasang tarif berobat sesuka hatinya 2. Pemerintah Malaysia lebih menekankan orientasi kemanusiaan kepada pihak rumah sakit daripada orientasi bisnis Sebab menolong orang sakit adalah kewajiban utama sebagai manusia dan juga sebagai sarana ibadah kepada Allah 3. Pemerintah Malaysia sangat peduli dengan kesehatan rakyatnya sehingga bila mana rakyatnya pada sehat maka produktivitas dan kreativitas kerja juga meningkat yang ujungnya adalah rakyat Malaysia bisa menyumbang pajak ke negara lebih banyak lagi 4. Dengan biaya berobat yang murah terjangkau maka rakyat Malaysia tidak lagi dihantui biaya berobat yang seram apabila sakit sehingga tidak stres menambah sakit lebih parah akan tetapi sebaliknya jadi lebih tenang dan cepat sembuh karena hatinya tidak cemas lagi memikirkan biaya berobat yang tinggi 5. Pemerintah Malaysia dari informasi yang saya tahu juga membebaskan bea import peralatan medis sehingga itu juga mengurangi biaya modal pihak rumah sakit yang ujungnya tentu menurunkan biaya pengobatan Demikian info dari channel Dunia Fananyus Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh